Wah, angkat telepon deh Tapi waktu itu Mas Yoyo tempat Ditanya, mau nikah lagi gak? Mau gak? Oh yaudah Bapak bangga, istri banyak Saya pusing urusin anak-anak saya Tapi gimana mbak? Marah gak bakal nikah lagi? Oh saya mau beraja Beraja, saya mau berusaha sama anak-anak insya Allah Baru sekarang Ada ancaman dari pihak luar Ada ancaman dari pihak luar Sebenernya gak ada orang tiga Gak ada baru imam Gak kenapa-napa Dia orang wanita yang baik Masya Allah istri soleha Bidah dari surga Masya Allah Emang Gak ini aja Apa ya Gak sepisi Dan ini gitu Harus ini banyak-banyak Belajar lagi Saya harus banyak belajar ngaji Suami saya harus banyak belajar ngaji Supaya Kalau ketemu tuh Bisa klop soal Anak-anak-anak ini Jadi semukan masalah Atau ada baik-baik aja Soal Baru imam baik Gak ada orang ketiga Baik-baik aja Aku enjoy Masalahnya adalah Aku sangat menikmati Menjadi seorang ibu Memiliki tiga anak-anak yang terbiasa Suaminya jauh itu aja Jadi begitu ada suami Jadi agak merasa canggung Gitu aja sih Masalahnya itu aja Karena terlalu terbiasa sendiri Gitu Kamu bayangin deh Kalau kamu terbiasa sendiri Gak ketemu suami Tiba-tiba suami pulang Dan kamu udah kebiasaan Dengan rutinitas kamu Tiba-tiba Aduh Harus begini-begini Gak bisa Itu aja sih Sebenarnya sama masalah Anak-anak aja Papanya pengennya begini Aku pengennya begini Jadi gak klop Gitu aja sih sebenarnya Itu lah rumah tangga Complicated Jadi kalau dulu Gara-gara ada perempuan lain Yang sempet hebohkan Oh penonton bayaran Yang bla-bla-bla Tiba-tiba Selama barangnya Maksudu Kayaknya kalian Ngeliput semua deh Sejarahnya Story-nya Masya Allah Itu sebenarnya AID Sekarang gak ada apa-apa Itu udah bisa dilewatin Sekarang itu Karena responsiblenya Besar kepada anak-anak Itu yang Kadang kita Gak klop Berarti lebih nyaman Gak ada kiwi Terbiasa Gak bilang gak juga sih Gimana Gingung ya gue Kadang-kadang rindu Tapi kadang-kadang Kepengen sendiri Gawang sayang